Contoh nih, kalau dihina, ada yang suka sakit hati kan? Siapa yang menciptakan kita? Semua jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi risih kepada kita setiap saat? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuni semua dosa? Siapa yang memberi pahala? Jawab. Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang bisa memberi husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia dari Allah, mau apa kita pusing dengan omongan orang? Mulut orang bukan Tuhan kita. Kenapa kita sakit hati? Karena kita lebih sibuk dengan penilaian makhluk, ingin dihargai makhluk. Makanya maaf, rekan-rekan, mau hidup lebih tenang? Mau? Kalau mau hidup lebih tenang, maka putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Rojaknya ke Allah, khawfnya ke Allah. Makin kuat kita berharap dari selain Allah, makin tidak akan tenang hidup. apalagi kalau sudah melekat. Kalau tidak salah, Alif bin Abi Talib mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan semuanya. Dan tiada yang lebih pahit selain berhargatnya hati kepada manusia. Selamat berbahagia bagi yang tidak nempel hati ini bersandar ke makhluk. Caranya bagaimana? Tiap ingat makhluk, langsung ingat Allah. Tiap punya keinginan, langsung ingat Allah. Tiap kita takut, langsung ingat Allah. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita takuti, cemaskan, semuanya ada dalam genggaman Allah SWT. Benar? Kenapa Allah tidak memberi? Kadang Allah menahan apa yang kita inginkan, karena Allah ingin melihat kesabaran kita. Maka tampilkanlah kesabaran yang sempurna kepada Allah. Sampai waktunya Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Penang, hadirin. Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah tahu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Jangan ngotot dengan keinginan kita, tapi ngototlah dengan ingin apa yang terbaik dari Allah SWT. Mungkinkah semua keinginan kita akan tercapai? Tidak. Pasti ada yang tidak tercapai. Karena kalau tercapai, semua keinginan kita akan bentroh dengan keinginan orang lain. Ibu, mau sehat Bu? Bapak, mau sehat? Orang sedunia kira-kira ingin sehat tidak? Kalau semuanya terkabul, apa yang terjadi? Sehat sedunia? Dokter, saling menyuntik. Apotek, rumah sakit, pabrik obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, departemen kesehatan, orang-orang repel. Sakit ya? Sakit ya? Sesekali mas sakit. Karena dalam sakit, bisa jadi banyak hikmah yang tidak diraih pada waktu kita sehat. Ada sahabat saya, main basket, toncak, pas turun, ternyata, ini uratnya putus. dahalah bersimbah, uratnya kan katanya tidak bisa disambung lagi. Berbaring di rumah sakit, satu bulan. Satu bulan kemudian, naik bersih roda. Beliau cerita, betapa mahalnya, nikmat ke toilet. Karena beliau susah ke toilet, harus dikotong. Betapa mahalnya, nikmat bisa duduk, bisa jalan normal. Karena beliau diopnamo, tidak bisa apa-apa. Akibatnya, terus-terusan buka YouTube. Belajar dari berbagai ulama. Masya Allah. Beliau sudah mulai keluar dari rumah sakit, hijrah. Usahanya dibuat sesyari mungkin. Cara berpikirnya tentang dunia berubah, cara berpikir tentang harta berubah, cara berpikir tentang bisnis berubah. Ingin yang diridai oleh Allah. Karena ternyata, tidak ada artinya semua kekayaan, kalau dibikin sakit. Apa siapa sakit jeleknya? Yang jelek itu adalah, salah menyikapi sakit. banyak zikir sajalah, daripada banyak mikir. Apakah tidak boleh mikir? Pasti mikir. Tapi tiap mikir, jadi zikir. Nah itu, coba lebih tenang. kalau ada apa-apa beritamu, halo bu, anak ibu, di sekolah, pingsan, apa? Aduh. Nah, kurang hanya. Tolong, tolong, telepon, Indi, apa? harusnya bagaimana? Oh iya. Ya. Innalillah wa inna ilaihi rajin. Ambil buduh, sholat. Itu yang benar. Karena telepon kesana-sini juga, kalau Allah tidak menolong, tidak ada gunanya. Sedangkan janji Allah, waska'inu, waska'inu, waska'inu. Rasulullah SAW, kalau ada kejadian, ada hajat, ada keinginan, beliau sholat. Bu, saya lihat suami ibu, berdua dengan perempuan, Ngapain aja? dia pegang tangan. Oh! Bahkan saya lihat, dia mampu-mampu. Oh! Tidak tenang. Jangan lakukan suami, ya. Ambil buduh, ya Allah. Jelaskan. Kalau itu, perempuannya itu, anaknya itu, bayi yang baru lahir. Oh! Ya kan, bayi perempuan, catat perempuan. Itu yang enaknya. Tapi, kalaupun kejadian yang lebih mengerikan dari itu, sholat. Karena, yang menguasai kejadian adalah, Allah. Yang membulat balik setiap hati adalah, Allah. Yang bisa mendatangkan pertolongan, hanyalah Allah. Mau menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, lari ke penjuru manapun, tetap saja, penguasa pertolongan adalah Allah SWT. Makanya, kalau ada apa-apa, wasta'inu, bisa beli, wassalat. Selamat. 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 Terima kasih telah menonton